Kalau memang niat mereka nongkrong, kenapa mereka harus membawa senjata tajam? Selamat pagi Kalau kemarin digegerkan dengan kejadian ada salah satu dulur kita PSJT yang menjadi korban pembunuhan Nah mungkin dulur-dulur semua sudah tidak asing lagi dengan berita yang menyebutkan bahwa 5 orang pelaku sudah ditemukan atau sudah ditangkap Nah ini masih ada salah satu yang menjadi DPO Jadi disini berarti jumlahnya ada 6 ya dulur-dulur Nah kali ini Bima Anil ingin mengajak dulur-dulur semua untuk menyaksikan bagaimana sih pers konvers dari pihak kepolisian Tentang penangkapan 5 pelaku ini Mau dulu dulu, tidak perlu panjang lebar lagi Mari kita simak videonya Terlihat bahwa rombongan 3 motor ini melakukan penyerangan dan memepet daripada korban sampai dengan melakukan penusukan Kemudian unit jatang ras terus bekerja keras melakukan pengecekan alibi satu sama lain Dan mengecek berbagai data digital dan melakukan mencari para terduga dan akhirnya pada tanggal 21 Untuk unit jatang ras menemukan salah satu saksi yang terindikasi mengetahui peristiwa tersebut Kemudian didalami Saya didalami Yang bersangkutan Memberikan informasi bahwa Betul ada rombongan yang diduga adalah para pelaku perbuatan tersebut Dalam waktu yang cepat Unit jatang ras mengamankan setelah dua saksi Itu tadi adalah videonya dulu-dulu Mungkin tidak perlu kita putar lebih panjang lagi ya dulu-dulu Terkait video press conference ini Mungkin karena dulu-dulu semua sudah menonton versi fullnya Jadi disini yang Bima Enak tampilkan terkait tentang saksi Yang menyaksikan bahwa Di pada malam itu memang ada salah satu orang yang menyaksikan bahwa Kejadian tersebut memang benar adanya Dan membenarkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini Mungkin banyak sekali video yang membahas tentang siapa sih Pelakunya atau siapa sih Dalam dibalik kejadian ini Bima Enak disini sekali lagi ingin menekankan kepada Dulur-dulur semua Bahwasannya permasalahan yang terjadi disini Atau sekarang ini Ini sudah bukan permasalahan organisasi lagi Atau tentang organisasi lagi Apapun organisasinya Dan siapapun anda Dan siapapun yang melakukan Apapun jabatannya Tindakan semacam ini tidaklah dibenarkan Mau dilihat dari sudut pandang apapun Oke kembali ke topik pembahasan tadi Tentang face-conface tadi Dulur-dulur Jadi disini sudah ditangkap 5 orang pelaku Yang ditangkap berdasarkan penyidikan dari pihak kepolisian Dibantu dengan saksi mata yang ada pada TKP Pelaku ini Niatnya sebenarnya hanya nongkrong-nongkrong Lalu ketika di jalan Bertemu dengan si korban Dan akhirnya mereka melihat si korban ini agak ugal-ugalan Atau arogan dalam mengendari kendaraan Akhirnya menyebabkan para pelaku ini Naik pitam Dan akhirnya melakukan tindakan tersebut Yang jadi pertanyaan Kalau memang niat mereka nongkrong Kenapa mereka harus membawa senjata tajam Muncul pertanyaan Apakah mereka ini memang niatnya nongkrong Atau mereka ini memang pelaku kriminal Jadi mungkin dari kejadian ini Bisa diperlebar lagi permasalahan ini Dulur-dulur Apa motif dan niat pelaku dalam melakukan tindakan ini Apakah untuk menjaga diri Semencekam apa Kota Surabaya Hingga kalian perlu nongkrong Membawa senjata tajam Yang pasti kita semua Hingga sekarang masih memonitor proses hukum Yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Terhadap kelima pelaku Yang telah melakukan tindakan ini Terima kasih duluk-duluku Sudah menonton video terbaru dari BIMA HNF Dan sampai jumpa di video Selanjutnya Salam persaudaraan Selama matahari masih terbit dari ujung timur Dan bumi masih dihuni oleh umat manusia Selama itu pula Persaudaraan setia hati terhati Akan tetap jaya abadi Untuk selama-lamanya